Pertempat di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu Lalu, Wali Kota Jabi, Sarifasa, melakukan menandatangan dan notak kesepahaman penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga tahun 2019. Kuota tersebut hanya diberikan kepada 18 pemerintah kebupaten kota di Indonesia, termasuk Kota Jabi. Acara tersebut dihadiri langsung Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM RI Joko Siswanto, Sekjen Kementerian SDM, dan Unsur Pejabat di Kementerian SDM. Sementara Wali Kota Jambi didapiki asisten 2 setda bidang perekonomian dan pembangunan, Kadis PUPR Kota Jambi, dan Kabak Perekonomian Setda Kota Jambi. Wali Kota Fasa mengatakan jaringan gas di Kota Jambi sebelumnya telah terpasang sebanyak 4.000 sambungan. Kemudian pada perkembangan selanjutnya 2.500 sambungan, dan tahun ini ada tambahan lagi sebanyak 2.000 sambungan bagi rumah tangga. Dan di tahun 2020 nanti, direncanakan akan ada 10.000 sambungan lagi untuk Kota Jambi. Fasa berharap rencana tersebut terwujud. Maka Alhamdulillah kita mendapat lagi bantuan 2.000 sambungan, dan insya Allah nanti di tahun 2020 nanti, direncanakan akan ada 10.000 sambungan lagi untuk Kota Jambi. Mudah-mudahan ini terwujud, dan ini membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk bisa mendapatkan gas semudah-mudahnya dan semurang-mudahnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.